jadi teman-teman, saya ingin mengajak pada semuanya, ini jangan kita kemudian mulai slow down jalan terus ini makanya saya bilang, saya masih pakai seragam perjuangan ini tetap terus tetap semuanya ini tidak jadi jangan kita merasa ini sudah selesai, dulu kita tuntaskan, jadi buat teman-teman semua jaga semangat itu, jadi kalau boleh saya mengharapkan gerakan ini tetap dirawat dalam jangka pendek kumpulkan semua permasalahan dalam kemarin, itu jangka pendek kumpulkan tenaga ini fokus ke sana, kalau sebelum 14 fokus pada penggalangan orang pada kita meningkatkan angka, kalau saran fokus ke sana, dan tujuannya adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik selamat menikmati 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 tangka buka nih, kita lagi pengen mengoreksi. Dari mulai kampanye saja, tanda sekalian kita lewati masa kampanye ini terhormat. Betul tidak? Ya, di luar sana. Ada yang bilang kampanye kita tidak terhormat. Terhormat yang bekerjaan yang tulus, semuanya serba swah. Ya kan? Swah dana, swah karsa, swah karya, swah daya, yang bukan swah sembah dana. Iya. Tapi kita swah semua. Dan coba lihat apa yang terjadi pekan lalu ditsis. Bagaimana kita memenjelaskan itu semua? Apa yang terjadi pekan lalu ditsis? Tidak ada orang yang berada di ruangan itu yang tidak berbiyu di bulu kudusnya. Tidak ada. Bergetar kita. Dan itu adalah kekuatan kumpulan ratusan ribu jutaan orang ikhlas yang bergerja di depan. Itu dahsyat. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak pada semuanya, ini jangan kita kemudian mulai slow down. Jalan terus ini. Makanya saya bilang, saya masih pakai seragam perjuangan ini. ini tidak. Jadi jangan kita merasa, wah ini sudah selesai. Lalu, kita tuntaskan. Jadi buat teman-teman semua, jaga semangat itu. Jadi kalau boleh saya mengharapkan, mengharapkan gerakan ini tetap dirawat. dalam jangka pendek, kumpulkan semua permasalahan dalam pres-pres kemarin. Itu jangka pendek. Kumpulkan. Tenaga ini fokus ke sana. Kalau sebelum 14, fokus pada penggalangan orang. Pada kita meningkatkan angka, kalau sekarang fokus ke sana. Dan tujuannya adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik. Apapun hasilnya nanti, kita akan terima. Tapi ketidakwajaran harus dilaporkan. Dan ketidakwajaran harus jadi bahan untuk kita mengkoreksi sistem ini. Sehingga kita mengerjakannya itu dengan musuh. Nah, ini saya harap kita bisa lihat lain berikutnya. Kedepan. Kedepan kita tatap. Dan kami cukup yakin untuk melihat di aliansi saja deskripsi dari Indonesia. Nanti kita rawat. Kita rawat sama-sama. Dan kemarin saya penanggara. Terima alam saya bilang. Saya tidak akan bergeser dari barisan dikira-kira. Kita akan bekerja terus bersama-sama. Dan apalagi yang kita punya itu bukan kepercayaan. Apalagi. Hari itu kita jaga kepercayaan. Dan ini juga saya harap kita semua saling jaga sebagai kata-kata. Dan ini tadi. Dalam perjalanannya pasti akan ada yang punya kebutuhan, punya kepesatan untuk melakukan A, B, C, T, E sehingga bergeser kekuritasnya apa-apa. Yang penting kita tetap terjaga dalam ikatan silat. jadi kita melihat ke depan dan saya ingin pesankan yuk kita terus focus dulu nih. Jadi, relawan jangan focus dulu nih. semangat. Semangat. Bikin tumpengan dan perpisahan pernah aja perpisahan. Jadi kita jangan tonenya itu seperti kita mau selesai. No, 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 no. Jangan. Jadi makanya tadi ketika saya dengar rekombinasi saya mampir. Jadi sampaikan pesan kita belum selesai. Jadi dengan begitu masih banyak hal yang kita kerjakan. Dan ini tim hukum masih kerja terus. Taksim masih kerja terus dari siang saya di sana. Dengan semuanya. Ini masih masuk kemampuan. Jadi kita jangan terpancing dengan usaha mendesak perintasan sesingkat-singkatnya. Biarlah yang tempo sesingkat-singkatnya itu proklamasi saja. Kalau yang ini biarkan selengkap-lengkapnya dan sesingkat itu yang kita jadi teman-teman semua yang disini saya berharap speed tidak berkurang jangka kecepatan juga kegiatan sampai proses ini pintas. Saya juga begitu jadi saya masih belum nanti seragam ya. Seragam perjuangan ini. dari seragam perjuangan saya harap dua yang lain kita jangan pakai seragam perjuangan masalahnya kalau bisa diganti warna baik. Jadi kita pokoknya keseruan perjuangan ini dipertahankan. Masih banyak lagi yang kita mau kerjakan. Jadi teman-teman semua kita pintaskan terima kasih semua yang hadir jaga spirit itu dan ini kira-kira teman-teman ini ini sebuah ini teori yang kemudian dapat hadiah Nobel yang besar anak sekali. Pernah nggak ketemu di jalan tol macet macet sekali terus sampai ketika kita lewat di ujung nggak ada apa-apa. Benar. Benar. Kenapa itu terjadi? Jadi gini kenapa itu terjadi? Kalau di jalan tol itu mobil jalan rata-rata sebutlah 60 sampai 100 kilo ya sampai 100 kilometer terus kemudian ada satu mobil di depan yang mengurangi kecepatannya dari 40 40 kilometer mobil di belakangnya mengurangi jadi 35 mobil belakangnya lagi jadi 30 mobil belakangnya lagi jadi 25 mobil belakangnya lagi 10 terus nanti sampai di ujung berhenti mandat aja tanpa ada sebab nanti kemudian berkilometer 100 meter itu berhenti mobil jalan pelan sekali kenapa itu terjadi? hanya karena satu mobil di depan mengurangi kecepatan yang lain akan ini ini yang menteorikan ini dapat Nobel jadi ke tanah sekali bukan? nah ini teman-teman ini yang saya maksud ketika tokoh-tokoh relawan itu mengurangi kecepatannya jadi 40 yang belakangnya turun jadi 30 yang belakangnya jadi 25 ujungnya berhenti berhenti karena ini bukan kalau itu kereta tapi gandengan itu kecepatan sama semua mau di lokomotif mau di gerbong paling 8 paling belakang itu kenapa? karena diikat dalam satu rangkaian kalau gerakan relawan tidak dengan relawan tidak diikat dengan seperti itu gerakan relawan itu berjenjang dan dengan berjenjang itu begitu yang di depan mulai pelan yang belakang lebih pelan lebih pelan akhirnya itu sebabnya saya ditampaikan do not slow down siap? bismillah nanti terus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada presiden pilihan kita Bapak Anies Kasih Tafudan Alhamdulillah sudah datang menemui kita di sini dan pesan jelas tadi ya tadi malam yang membangkitkan gairah saya adalah ketika beliau menyatakan tidak akan bergeser sedikitpun dari garis perjuangan ini gerakan perjuangan itu kalau ini beliau terdasar lagi dan contoh terakhir tadi ya kita yang hadir di sini adalah para pimpinan relawan ya jangan sampai ada satu pun komunitas relawan satu simpul relawan yang mengurangi kecepatannya jadi mulai malam ini semua kita para ketua umum para sekretaris mulai menelpon lagi jajarinnya sampai di seluruh kabupaten kota ya kerani lagi mengangkat telepon ya bahwa perjuangan ini tidak pernah berakhir tujuan kita adalah menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang adil makmur itu harus kita ya jadi mulai malam ini buka lagi semua netpon itu balas-balas seluruh jajarin itu makasih ya Pak 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 Nis kita waktu sedikit ada nasional juga jadi mohon dikatakan dulu ini 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 paling berat itu penyampang kamera kita senyum tidak dibalas coba 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 ngomong sama kamera reaksi yang disananya oke teman-teman semua alam hangat buat semuanya ada berapa yang ikut perusahaan orang ya buat teman-teman yang lokasi fisiknya jauh bisa jadi badan kita memang tidak berdekatan insya Allah hati dan pikiran kita titik sampaikan salam kepada semua perjuangan jalan terus kekepatan dan ikut ragi maju terus oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya cikupkan utat utat is nine mana-mana mohon menginjir diolak setelah itu kita acara santai tadi sudah di dalam karena aku bisa kembali dia ada sudah di dalam terima kasih oke 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati